Halo guys, balik lagi di channel youtube aku Kali ini aku mau bikin one brand makeup tutorial dari SK Jadi aku hampir punya semua produk makeupnya SK Si SK itu kan produk lokal, dia juga harganya masih terjangkau Kualitasnya juga bagus-bagus Aku baru coba liquid concealernya waktu itu Dan itu emang bagus banget, concealernya tuh the best pokoknya si SK Nah, kalau produk makeup lainnya, ini aku baru first impression Jadi aku bakal kasih tunjuk ke kalian gimana first impression, one brand makeup tutorial dari SK Oke, yang pertama ini ada sunscreen stick Ini Supreme Hybrid Sunstick Dia ini produk sunscreen stick terbaru SK, belum lama launching Ini aku bacain sedikit acclaimnya Dia itu SPF 50 PA++++ Terus dia Broad Spectrum UVA UVB Protection Dermatologically tested sama non-comedogenic 17 gram Price-nya nanti aku taruh disini Untuk update-nya Ini kayak gini bentuknya Dan ini ada pelindungnya lagi Terus ini dalamnya Dia gak ada wanginya Cuma plain aja Dia ini gak ada white case ya Kalau aku liat Terus hasilnya juga yang matte Dia gak yang keliatan efek dewy atau glowing gitu Jadi kayak gak pake apa-apa sih Pake sunscreen ini Biasanya kan kalau pake yang cream itu tuh suka ada white case Terus kayak diat-serat kayak daki gitu Tapi itu kayak bekas si sunscreen creamnya Cuma kalau ini tuh enggak Jadi gak kayak plain aja gak pake apa-apa Next masuk ke primernya Ini yang SK Shield Primer Serum Mattifying Jadi dia ini primernya ada dua jenis ya Yang satu untuk glim yang dewy Dan ini yang untuk matte-nya Masih lebih glowing gitu maksudnya Yang satu lagi Untuk price-nya itu sekitar 90-an sampai 100 ribuan Nanti aku taruh update-nya disini Dia itu aku bacain dulu Kandungannya ada niacinamide Vitamin C, Vitamin E Glycorine, Cucumber Extract Sama Cocos Extract Ini kayak coconut gitu deh Netonya 15 ml Ini kemasannya lucu sih Jadi kayak bullet oval Kayak beda daripada primer-primer lain Dan dia juga udah dermatologically tested Juga alkohol free Jadi ini buat kalian yang alergi sama alkohol Katanya sih alkohol free Ini aku baru first impression juga Untuk si Shield Primer Serum Mattifying-nya Dia bentuknya pump Dia tuh creamy gel gitu Ternyata Dia gak ada wanginya So ini aman banget Buat kalian yang alergi sama wangi-wangian Ini sih kayaknya Teksturnya kayak moisturizer gitu ya Jadi bisa Kalian pakai Berfungsi sebagai Moisturize Wajah gitu ya Dia gak ada white case juga Gak ada efek tone up Jadi bener-bener untuk ngehydrate Yang aku rasain setelah beberapa saat Ini si primer-nya SK menyerap Kayak ada efek Dinginnya Cooling sensation Cuman kan dikemasannya tuh Gak ditulis ya Di kelimnya Cuman yang aku rasain di wajah tuh Ada kayak efek dinginnya gitu Oke next Sekarang masuk ke complexionnya Ini aku pakai SK flawless cover cushion Ini cushion serum Udah mengandung SPF 50 PA++++ Dia juga ini Kalau gak salah produk terbarunya SK ini belum lama Launching di akhir tahun lalu Ini aku bacain sedikit Klaimnya dulu Dia itu UVA, UVB protection Terus non-comedogenic Dan dermatologically tested juga Ini aku ambil shade-nya yang vanilla Dia itu ada beberapa shade Nanti aku taruh disini shade-nya Dan price-nya itu Kalau gak salah tuh sekitar Waktu baru launching Kayak Rp160 ribuan Range-nya Cuman sekarang tuh mereka emang Banyak banget Ngasih promo dan ngasih gratisan Kalau kalian beli ini tuh Bisa dapet free lipstick Ataupun sunscreen Itu banyak banget Promonya Dia kemasannya 15 gram Terus ada expired date-nya Setelah dibuka ini 12 bulan Disini tulisnya Warnanya dalemnya peach Cream peach muda gitu Dan ini puffnya Bener-bener tebal ya Terus dia teardrop Ini lubang untuk taruh jarinya juga Luas bisa masuk untuk 3 jari Kayak gini Dapet kacanya Aku mau swatch dulu yang vanilla Semoga aja masuk di skin tone aku ya Oke ini dalemnya Si mesh-nya Dia tuh agak keras Peace menandakan Kalau keras gini tuh Berarti produknya banyak di dalamnya Light banget sih Coba tap-tap Dia gak ada wangi Kayak ganggu Bener-bener plain Semuanya tuh dari mulai sunscreen Sampai ini Pusian gak ada wanginya Si SK ini Jadi dia tuh claimnya Medium to full coverage Disini Terus juga ada Niacinamide Betaine Glycerine Centella Asiatica Hyaluronic Acid Allantoin Sama Kafein Hasilnya medium to full Untuk coveragenya Dan ini sih Kayaknya bener ya Karena Aku baru Ambil Sekali produknya dia Tanpa di-build Udah Nge-cover Noda-noda Di wajah aku Ini yang udah Aku pakein Setengah Ini yang belum ya Memang agak Keterangan sih Warnanya Aku bakal nyasain Yang sebelah sini Oke ini udah Semuanya Aku cover Pake cushion Si SK ini Dan Kalau menurut aku Ini tuh Hasilnya Matte Tapi masih ada Satin finish Sedikit efek Satinnya Jadi gak bener-bener Yang matte banget Cuman nih Karena emang base-nya Muka aku lagi kering Jadinya Agak kurang Kehidrasi gitu ya Next aku mau pake Liquid correctornya mereka Ini yang shadenya Strawberry Ini yang ukuran Besarnya ya 15 gram Dia tuh ada Beberapa warna Untuk corrector Ada yang sampe Avocado Warna hijau Ini aku Milih yang untuk Warna lightnya Yang strawberry Dia tuh ada Kayak peach juga Yang buat light Dan ini tuh Hasilnya Full coverage Jadi Harganya Kalau gak salah 160an juga Aplikatornya Gede banget Gak kayak Liquid corrector Yang pada umumnya Gitu kan Kebanyakan tuh Kayak Tipis Terus Bungil gitu Sebenernya Gak terlalu banyak sih Yang harus ditutupin Gitu Karena tadi tuh Si cushionnya Udah Lumayan Ngecover Sampai Seluruh Wajah aku Ini aku bakal blend Pake sponsnya Hara Oke ini udah keliatan ya Tadi yang disini Ada Discoloration Sama bekas jerawat Aku udah Tercover Jadi sekarang Tinggal under eye aja Aku mau pake Si concealernya Oke ini Concealernya mereka Aku ambilnya Shadenya yang Milkshake Dia itu Aku bacain dulu Sedikit Acclaimnya Non-comedogenic Terus Dermatologically Tested juga Ukurannya 15 gram Banyak banget sih nih Disini Ingredientnya Nanti aku Taruh disini ya Untuk price nya Sama kayak si Korectornya Sekitar 160 Waktu awal Mereka launching Tapi sekarang tuh Kayak udah 110 120 Dan ini tuh Concealer Yang paling ter-hits Banget Karena Hasilnya bener-bener Bagus Aku udah pernah Beli yang Mini size Kan dia tuh Ada dua ukuran Ada yang Triple size Itu bener-bener Ngecover Di under eye Aku Itu Coverage nya Jadi Medium to full Kalau di build Itu bisa jadi Full banget Jadi Kalau kalian Gak pake Foundation Gitu ya Cuman pake Ini doang Itu tuh Bisa kayak Foundation Ngecovernya Nih ya Mari kita tes Sekarang Untuk yang ini Aplikatornya Sama kayak Si korektornya Dia tuh Bulet Gede Kayak gini Nah Ini aku Taruh buat Di under eye Karena under eye Aku Sangat gelap Ini sebenernya Warnanya sih Gak terlalu belang Banget sih Sama kulit aku Aku bakal pake Sponsenya Hara lagi Cuman aku pake Yang Side Belakangnya Tadi Jadi ini Gak akan Kecampur Sama si Korektornya Tuh Dia tuh Bener-bener Full coverage Cuman ini Mungkin aku Shade-nya aja Yang agak Keterangan Tapi sih Harusnya Masuk ya Karena aku Pake yang Vanilla pun Itu Yang travel size Itu masih Masuk Waktu itu Nah ini Udah bisa Diliat ya Hasilnya Bener Full coverage Terus Semuanya tuh Udah ke cover Under eye Aku Jadi bisa Untuk nge-highlight Juga Warna yang terang Ini Biarpun ini Agak keterangan Tapi gak masalah Jadi aku bakal Coba Kalin Pake Si loose Powdernya Ini Jadi ini Loose Powdernya Yang Transluxen Ini dia Dapet Dusnya Kayak gini Terus Ukurannya 12 gram Harganya itu 90 ribuan Sampai 100 ribuan Dan ini Aku juga Baru First impression Untuk bedaknya Dia ada Tutupnya Ada logo SK Warna Gold Warna Ciri khasnya Dia Oke Ini aku bakal Coba yang Transluxen Apakah dia Bener Transluxen Atau Dia ada Tone up Lagi Bener-bener Alus Butirannya Tuh Ini ada Jaring-jaringnya Kayak gini Untuk Ngambil Si Bedaknya Sengaja Ngambilnya Dikit-dikit Hanya Buat Ngeset Aja Si Complexion Kalau Kebanyakan Jadinya Malah Terlalu Putih Dia Sih Kalau Aku Lihat Ini Transluxen Masih Ada Sedikit Warna Tone Up Tapi Sedikit Banget Untuk Butirannya Halus Dan Dia Nggak Ada Wanginya Sama Sama Seperti Yang Lain Itu Baunya Plain Aja Dan Ini Untuk Ngeblurin Si Pori Porinya Dapet Banget Jadi Si SK Ini Aku Rasain Loose Powder Nya Hampir Sama Kayak Loose Powder Makeup Forever Itu Yang Setting Powder Ultra HD Aku Tuh Pernah Punya Yang Transluxen Juga Itu Hampir Sama Teksturnya Terus Hasilnya Juga Bisa Ngeblurin Pori Pori Dan Dia Ada Sedikit Tone Up Mencerahkannya Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Pensil Alis SK Ini Yang Brow Stroke Pencil Aku Ambil Seatnya Yang Coklat Warnanya Ini Putih Nggak Seperti Yang Lain Yang Warna Gold Produk Kecil Semoga Ini Nggak Cepet Patah Kita Coba Ini Ada Si Beras Di Sini Jadi Aku Bakal Coba Bikin Efek Serat Jadi Si Pensil Alis Ini Aku Suka Dia Tuh Nggak Terlalu Yang Kereng Gitu Ya Sekali Di Garis Dan Dia Bisa Bikin Jadi Alis Kalian Natural Aja Nggak Ngeblok Terus Si Sikat Ini Juga Bener Bener Tebal Terus Yang Kokoh Nggak Yang Melayat Lembet Gitu Ya Oke Ini Udah Jadi Alis Sekarang Aku Nggak Akan Set Pake Set Press Powder Karena Ini Udah Lumayan Nge-mat Gitu Ya Jadi Aku Bakal Lanjut Pake Blast Nya Dia Ini Set Nya Yang Malibu Jadi Si SK Ini Blast Nya Terus Bronzer Sama Highlighter Mereka Tuh Semuanya Ukurannya Sama Mini Mini Kayak Gini Dan Dia Ada Palet Nya Juga Kan Satu Nya Katanya Ada Efek Nge-highlight Juga Kayak Glitter Glitter Gitu Tuh Liat Ini Ada Glitter Glitter Nya Keliatan Nggak Di Kamera Nggak Terlalu Keliatan Cuman Aslinya Tuh Malibu Ini Ada Glitter Glitter Nya Oke Aku Bakal Coba Pake Iris Blast Ini Yang Khusus Buat Blast On Eh Iya Loh Ini Ada Efek Glitter Nya Tuh Jadi Nggak Perlu Pake Highlighter Sudah Dapet Highlight Sama Blast Satu Produk Ini Terus Range Harganya Ini Murah Banget Sekitar Rp50 Rp50 Dia Bentuknya Mini Tapi Kalau Yang Satu Palet Sekitar Rp50 Rp50 Kalau Pakainya Tipis Aja Aku Pakein Sampai Disini Karena Aku Nggak Akan Pake Contour Dan Bronzer Sekarang Masuk Ke Acedo Palet Ini Aku Ambil Yang Peach Goddess Terus Dia Tuh Ukurannya 9 Gram Dia Ada Kalau Nggak Salah Tiga Shade Yang Rose Terus Ada Yang Bronze Kalau Nggak Salah Yang Natural Ini Dapat Sembilan Warna Dia Ada Empat Lima Warna Glitter Sisanya Warna Matte Sama Warna Untuk Base Eyeshadownya Ini Pricenya Sekitar 140 Ribuan Juga Ini Aku Mau Pake Warna Yang Pertama Disini Untuk Base Nya Dulu Dia Masih Belum Keluar Sekali Usap Gini Tadi Lupa Diketok Jadi Fallout Nya Kadang Suka Jatoh Jatoh Kebawah Wajah Itu Bikin Kita Harus Double Job Ngebersihin Lagi Gitu Ya Habis Selesai Complexion Kalau Si Eyeshadownya Terlalu Banyak Fallout Masih Belum Kelihatan Karena Ini Buat Base Warna Transisi Yang Kedua Aku Mau Pake Yang Tengah Ini Warna Peach Nya Peach Aslinya Gitu Ini Kan Warnanya Peach Mudah Ini Lumayan Fallout Untuk Yang Warna Peach Jadi Ini Kalau Peach Itu Identik Sama Makeup Makeup Korea Belakangan Ini Karena Dia Kan Yang Warnanya Fair Undertone Jadi Masuk Banget Kalau Warna Kulit Orang Korea Itu Pake Warna Warna Yang Soft Peach Kayak Gini Udah Mulai Keliatan Warna Peach Terus Yang Ketiga Aku Pake Yang Warna Peach Terang Ini Orange Jadi Ini Orange Yang Matte Tapi Bukan Orange Neon Gitu Ya Ini Aku Belum Ganti Kuas Nanti Aku Bakal Ganti Pas Pake Yang Warna Gelap Ini Untuk Ngeblend Eyeshadow Perlu Waktu Jadi Harus Sabar Kalau Nggak Dia Nggak Bakal Terblend Dengan Sempurna Oke Sekarang Aku Mau Kasih Warna Yang Bawah Sama Kayak Warna Yang Di Atas Tadi Di Ulang Ini Tinggal Disambungin Gitu Pangkal Mata Jadi Biar Dia Kayak Ada Efek Angkat Gitu Warna Matte Yang Terakhir Aku Pake Yang Warna Coklat Ini Buat Di Bagian Ujung Mata Disini Sampai Bagian Keris Udah Selesai Tinggal Warna Simernya Aku Mau Pake Yang Rose Gold Paling Ujung Atas Kayaknya Harus Pake Tangan Dulu Dia Baru Keluar Simernya Tuh Kan Biasanya Kalau Untuk Warna Simer Pake Tangan Dia Lebih Keluar Di Semua Isi Edo Palette Yang Pernah Kucoba Ya Emang Bener Si Ini CSK Juga Gitu Dipake Kuas Nggak Terlalu Keluar Warnanya Dan Ini Dia Warnanya Cantik Banget Masih Ada Tone Peach Walaupun Dia Ada Sedikit Rose Gold Oke Buat Di Di Bawah Matanya Juga Aku Pake Yang Sedikit Buat Di Bagian Belek Sini Pake Yang Warna Gold Gold Nya Dia Agak Belak Sini Nah Lanjut Ini Ada Eyeliner Jadi Namanya Waterproof Intense Eyeliner Ini Warnanya Yang Black Setau Aku Sih Cuman Ada Satu Warna Nanti Aku Taruh Harga Update Nya Disini Warnanya Gold Liat Ininya Runcing Terus Panjang Ini Oke Aku Suka Yang Linar Kayak Gini Aku Bakal Pake Di Ujung Nya Ini Pekat Banget Ya Guys Yang Linar Nah Setau Aku Si SK Belum Ada Maskara Nanti Aku Bakal Pake Maskara Dari Produk Lain Ini Aku Mau Coba Brow Stroke Yang Tadi Ini Aku Pakein Di Bawah Mata Lumayan Bisa Bikin Bagian Bawah Mata Yang Ini Jadi Coklat Gelap Ini Udah Aku Pake Maskara Tadi Mata Aku Sempet Berair Entah Kenapa Cuman Yang Aku Liat Tadi Pas Aku Berair Si Eyeliner Itu Enggak Yang Luntur Dia Langsung Waterproof Padahal Baru Sekian Menit Aku Pake Belum Sampai Dua Menit Tapi Dia Udah Ngeset Gitu Biasanya Kan Kalo Ada Eyeliner Yang Kalo Tiba Tiba Mata Aku Berair Gitu Ya Itu Dia Langsung Luntur Sampai Kebawah Item Banget Tapi Ini Tungga Dia Langsung Ngeset Gitu Waterproof Bener Bener Yang Claim Sesuai Banget Jadi Ini Bukan Karena Produknya Jadi Memang Mataku Yang Sensitif Aku Masuk Kelip Produknya Ini Yang Lip Gloss Yang Tokyo Shade Nanti Itu Aku Dapat Promo Price Sekitar Rp40.000 Dan Ini Yang Tokyo Lihat Warnanya Dia Kan Disini Lip Gloss Tapi Gak Tau Ya Sepertinya Ini Itu Kaya Lip Krim Gitu Lip Gloss Model Ini Ada Kuas Kaya Lip Krim Yang Sekarang Lagi Ngetrend Ini Itu Sebenarnya Kalo Aku Bilang Lebih Ke Lip Krim Ya Cakep Banget Ini Sesuai Sama Warna Favorit Aku Yang Pink Tapi Gak Terlalu Yang Pink Banget Ini Soft Pink Ya Oke Ini Setelah Ngeset Lip Gloss Nya Bener Bener Hasilnya Glossy Terus Ini Kalo Aku Bilang Kaya Lip Krim Aja Gitu Gak Perlu Kalian Tambahin Lip Stik Lagi Atau Lip Krim Lagi Setelah Ini Udah Dipake Sendirian Itu Juga Udah Oke Dan Akhirnya Ini Yang Terakhir SK Miss Universe Setting Spray Ini Setting Spray Nya Mereka Aku Juga Baru Pertama Kali Pake Ini Ukurannya 100 Millie Ini Ukurannya Itu Gede Banget Ya Ukuran Big Size Mereka Kalo Ngeserah Itu Baru Ngeluarin Ukuran Travel Size Mininya Itu Di Harga 50.000 Tapi Kalo Yang Itu Sekitar 100.000 An Gitu Ini Aku Bacain Dulu Sedikit Klaimnya Mengandung Polustop Rosewater Papaya Extract Cucumber Extract Grape Seed Oil Sama Vitamin C Ya Sih Disini Klaimnya Glamorous Natural Terus Udah Alkohol Free Dan Ini Memang Untuk Ngeset Si Makeup Jadi Kan Ada Yang Bisa Dipake Untuk Primer Spray Ini Menyebar Ini Enak Banget Kalo Spray Setting Spray Yang Menyebar Gini Gak Di Satu Titik Gitu Ini Berarti Bagus Aku Suka Yang Menyebar Gitu Jadi Gak Banyak Nyemprot Cuma Satu Titik Satu Titik Itu Kan Bikin Boros Terus Ada Wanginya Wanginya Juga Enak Wangi Kayak Wangi Apa Bunga Bungaan Tapi Lebih Soft Lagi Gak Yang Terlalu Strong Oke Jadi Jadi Ini Self Finish Look Akhirnya Kalo Menurut Aku SK Bikin Produk Gak Ada Yang Gagal Gitu Semuanya Aku Suka Dan Pemilihan Warnanya Juga Mereka Bagus Gitu Ya Ini Kan Warnanya Tadinya Kompleks Agak Keterangan Tapi Setelah Ngeset Dia Jadi Nyatu Sama Warna Kulit Aku Oke Jadi Segitu Review Dari Aku SK One Brand Tutorial Makeup Jadi Sampai Ketemu Di Channel Aku Selanjutnya Thank you For Watching My Channel Bye Bye